Jijang Rohiman, berikan semangat kepada timnya dan ini adalah tendangan sudut yang lain bagi PSIS Marang kembali asis Nibi. Pas kandung pan langsung crossing ke kotak penalti Tujuan Nengu dan sebuah tendangan spekulasi baru saja dilakukan oleh Ferry Aryawan. Ya kita lihat sebuah posisi yang cukup genting bagi Persijab Jepara dalam beberapa kali kesempatan sebuah perubahan permainan yang sangat impresif oleh PSIS Marang. Asis Nibi jauh ke depan ada Nengu disitu dibayang-bayang oleh dua peluang Persijab masih Nengu. Kali ini dipatahkan oleh Persijab melalui Ajit Rpijal kembali PSIS masuk ke kotak penalti dan sebuah tendangan langsung. Baru saja dilepaskan oleh Ferry Aryawan. Ya sebuah kesempatan dari Ferry dan saya lihat ada keberanian dari Ferry untuk melepaskan tembakan dan memang ruang yang cukup terbuka bagi dia untuk bisa mengarahkan bola ke gawang. Hanya saja lagi-lagi Danang Wihat Moko mampu membaca pergerakan bola dan akhirnya memang tendangan yang dilepaskan oleh Ferry kembali dapat digagalkan. Asis Nibi lepaskan lumpan rendah ke kotak penalti. Masih mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Persijab Jepara, Antonio Teles. Dan sebuah tendangan skretulasi di dalam kotak penalti. Tendangan first time boom. Ya kita lihat sebuah kesempatan diperoleh para pemain PSIS Marang di awal-awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang tampaknya dilepaskan oleh Ferry. Tapi kita lihat tendangan masih jauh di atas Mister Gawang. Lagi-lagi kurang cermat kerjasama yang diperagakan oleh pemain-pemain Persijab. Ya tidak mudah memang berada dalam tekanan PSIS Marang yang kita tahu bertindak sebagai tuan rumah. Dan taktik yang cukup menyulitkan para pemain Persijab dalam mengembangkan permainan apabila terus-menerus melakukan long ball passing. Tentu saja sesuatu yang akan menyulitkan duet striker latin mereka di depan untuk mencetak gol. Kali ini sebuah kesempatan kita lihat PSIS Marang lepas ke tendangan langsung ke Gawang. Ferry Aryawan tadi. Ya, masih jauh dari sasaran. Ya, cukup berani bagaimana kita melihat akselerasi yang diperlihatkan oleh Ferry Aryawan. Ya, dengan kepercayaan Bina Diri yang cukup tinggi dia mencoba untuk lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Persijab untuk kemudian melepaskan tendangan.